Ratusan kapal luar angkasa lepas landas dari permukaan bumi untuk menuju Mars. Maju cepat 7 bulan dan armada kapal ini sudah di dekat planet merah. Tak lama, semua akan mendarat dan ribuan orang akan menjadi warga Mars. Mungkin mereka tak akan kembali ke planet asal mereka karena segala aspek penunjang kehidupan yang nyaman ada di sini. Butuh waktu dan banyak ekspedisi untuk menciptakan koloni yang dapat hidup mandiri di Mars. Beginilah caranya. Langkah demi langkah, manusia berencana membangun kota utuh di sana dengan pabrik, rumah sakit, gedung, apartemen, bahkan tempat rekreasi, dan restoran. Pertama, kita perlu memilih waktu peluncuran roket. Jendela peluncuran terbuka setiap 780 hari sekali. Saat itulah jarak antara bumi dan Mars paling pendek. Saat itu, perjalanan akan butuh waktu sekitar 6-7 bulan. Mari pindah ke landasan peluncuran. Di sini, kita bisa melihat kapal antariksa yang terhubung ke roket pendorong. Nyalakan! Pendorong mengirim kapal antariksa ini ke udara, kemudian lepas landas dan mendarat kembali di bumi. Di saat yang sama, mesin kapal antariksa mulai menyala dan masuk ke orbit parkir bumi. Agar bisa sampai di sini, kapal ini telah memakai hampir semua bahan bakarnya dan sekarang perlu mengisi ulang. Untuk mengisi ulang, kita memakai pendorong lagi. Mesin dierek besar menaruh kapal antariksa lain di pendorong. Ada tangki bahan bakar besar di dalam kapal. Pendorong ini diluncurkan dari bumi dan membawa pengisi ulang bahan bakar ke orbit. Pengisi ini bertemu kapal antariksa tadi dan mengisi bahan bakarnya. Perjalanan luar angkasa ini mungkin butuh 5 pengisian ulang bahan bakar seperti ini. Dan untuk misi pertama membangun koloni di Mars, kita butuh 5 kapal antariksa. Jadi, akan ada 25 peluncuran dari bumi. Jika satu pendorong memakan biaya 3,2 triliun rupiah, lalu pengisi bahan bakar 1,8 triliun, dan kapalnya sendiri sekitar 2,8 triliun, total biaya misi ini lumayan tinggi. Jadi, mari meluncur. Kita percepat timelinenya, dan 5 kapal pertama sudah turun ke permukaan Mars. Kapal-kapal ini belum membawa manusia pertama, melainkan hanya muatan seperti persediaan makanan dan air, oksigen untuk bernapas, dan perlengkapan medis. Ada juga modul penunjang hidup, sistem pengelolaan limbah, dan banyak panel surya penghasil listrik pertama di Mars. Sebelum mendarat, salah satu kapal meluncurkan sistem satelit ke orbit. Satelit ini akan menyediakan jaringan komunikasi di planet merah. Jadi, robot memulai pekerjaan mereka di Mars. Pertama, beberapa wahana penjelajah berbaris dan membuka panel surya. Total area yang dicakup setara dengan luas tujuh lapangan sepak bola. Efisiensi panel surya di Mars tidak sebaik di bumi. Badai pasir yang sering muncul menutupi permukaan panel dengan pasir. Tapi, di saat yang sama, angin kencang dari planet merah juga membantu menyapu pasir ini. Wahana penjelajah lain yang dilengkapi dengan bor kuat mulai mencari air di tanah Mars. Saat air ketemu, kita akan mulai memproduksi bahan bakar. Karbon dioksida yang ada di atmosfer akan kita campur dengan air yang ditambang pada suhu tinggi dan di bawah tekanan tinggi. Ini akan menghasilkan metana untuk roket dan oksigen untuk bernapas. Sejak Februari 2021, wahana penjelajah Mars Perseverance telah menguji teknologi ekstraksi oksigen. Wahana ini membawa sebuah kotak. Ini adalah eksperimen Mars Oxygen ISRU yang juga dikenal sebagai MOXIE. Kotak ini menarik udara Mars, lalu di bawah tekanan tinggi mengambil satu atom oksigen dari karbon dioksida. Alat ini yang hanya seukuran kotak sepatu bisa memberikan oksigen yang cukup bagi satu orang astronaut. Namun, jika kamu merakit mekanisme yang sama, tapi seukuran pabrik besar, oksigen yang diproduksi akan cukup untuk seluruh koloni dan melepaskan sisanya ke atmosfer Mars. Kelompok wahana penjelajah lain bertugas mengubah permukaan Mars menjadi zona pendaratan untuk mempersiapkan langkah selanjutnya dalam menduduki planet merah. Saat ini, populasi robot Mars telah mengerjakan tugas-tugas ini selama 2 tahun 2 bulan. Dan orang-orang di bumi tengah menunggu jendela penerbangan baru. Kali ini, bukan 5, melainkan 12 kapal antariksa datang ke Mars. 10 di antaranya adalah kapal kargo yang membawa bahan konstruksi, bahan bakar, dan perlengkapan lain. Juga banyak peralatan ilmiah dan printer 3D. Dua kapal lain membawa astronaut antar planet pertama. Pintu kapal terbuka dan 30 pahlawan menginjakan kaki di permukaan Mars untuk kali pertama dalam sejarah. Mereka adalah ilmuwan, ahli teknik, dan dokter. Mereka telah menjalani seleksi ketat dan pelatihan panjang untuk menjadi manusia pertama yang menaklukan planet lain. Mereka pun tidak membawa tiket pulang. Mereka harus tinggal di Mars selama 2 tahun. Para astronaut hidup di dalam kapal antariksa mereka dan mencoba membiasakan diri dengan kondisi yang tidak biasa di Mars. Suhu di sini sekitar minus 80 derajat Fahrenheit atau minus 62 derajat Celsius. Selain itu, gravitasi di Mars 2,5 kali lebih lemah dibanding bumi. Artinya, kita bisa melompat 2 kali lebih tinggi dan mengangkat benda yang lebih berat di sini. Tapi otot-otot tubuh manusia sulit beradaptasi dengan perbedaan ini. Jadi para astronaut tidak bisa terus-menerus bekerja. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membongkar kapal kargo dan membuat sistem penopang kehidupan. Beberapa bereksperimen dengan mengubah tanah Mars menjadi bahan untuk printer 3D. Yang lain menyiapkan rumah kaca dan mengolah tanah untuk bercocok tanam. Sistem daur ulang limbah manusia yang dibawa para robot ke sini digunakan untuk membuat pupuk tanaman. 2 tahun dan 2 bulan berikutnya telah berlalu, kita telah melihat peluncuran kapal antariksa. Bukan dari bumi, melainkan dari Mars. 30 astronaut pertama telah menyelesaikan misi mereka dan sedang dalam perjalanan pulang. Kapal antariksa lebih mudah lepas landas dari Mars karena gaya gravitasinya yang lemah. Di saat yang sama, kapal-kapal lain diluncurkan dari bumi. Kapal ini akan membawa hampir 100 penduduk baru dan bahkan lebih banyak kargo ke Mars. Saat armada ini tiba di planet merah, para astronautnya dapat merasakan makanan pertama yang ditanam di Mars. Printer 3D mulai membangun rumah di Mars. Semuanya mencetak cangkang luar dari tanah Mars dan limbah tanaman. Cangkang ini akan melindungi tempat tinggal kita dari radiasi surya dan angin kencang. Di dalam cangkang, manusia akan membangun rumah permanen. Rumah ini dapat diisi udara dan dilengkapi modul yang dibawa langsung dari kapal antariksa. Rumah-rumah ini punya ruang hiburan, ruang penelitian, dan pusat komunikasi. Pembangunan berlangsung selama 2 tahun lagi, hingga jendela penerbangan berikutnya terbuka lagi. Beberapa astronaut meninggalkan Mars, tapi makin banyak orang datang dengan misi baru. Mereka tidak lagi tinggal di kapal antariksa, ada rumah bawah tanah yang nyaman, dan tempat bernaung dari hasil cetak 3D. Sebagian besar makanan sudah diproduksi di Mars, generasi robot baru membantu para petani. Robot lain membantu membangun lebih banyak rumah untuk mengakomodasi populasi manusia yang terus bertambah. 2 tahun lagi telah berlalu, berbagai lembaga antariksa telah meluncurkan misi mereka ke Mars. Ada lebih banyak manusia, lebih banyak peralatan ilmiah, dan bahkan akuarium berisi ikan. Pada tahun 2035, Mars dan Bumi mencapai rekor jarak terpendek. Jadi, manusia mengirim armada besar dengan berisi astronaut dan bahan konstruksi. Saat ini, koloni manusia terlihat seperti kota kecil dengan banyak kubah yang saling tersambung. Penduduknya sudah mulai membangun jaringan terowongan bawah tanah untuk pindah dari rumah ke rumah, laboratorium, dan pabrik. Mereka juga telah membangun rumah sakit pertama. 2 tahun kemudian, populasi Mars mencapai tonggak 1.500 jiwa. Hampir semua orang ini akan menjadi penduduk tetap Mars. 4 tahun dan 2 jendela peluncuran kemudian, restoran pertama membuka pintunya. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dimulai. Setelah selesai, warga Mars tidak butuh lagi pasukan konstan dari bumi. Dari atas, koloni ini terlihat layaknya kota kecil. Ada area pertanian, tempat menanam makanan, area hiburan, dan listrik pabrik. Dengan setiap misi baru, manusia membawa lebih banyak panel surya. Sekarang, total areanya sudah setara puluhan lapangan sepak bola. Semua ini membuat para astronaut serasa di rumah, mereka juga tidak harus menunggu persediaan makanan dari bumi. 20 tahun kolonisasi manusia di Mars. Populasinya kini sekitar 30.000 orang. Para pekerja mulai membawa keluarga mereka ke Mars. Sekolah pertama dibangun di sini. 30 tahun, populasinya sudah lebih dari 100.000 orang. Infrastruktur koloni memungkinkannya hidup mandi. Bayangkan sebuah dunia di mana lanskap Mars yang merah dan tandus diubah menjadi taman yang rimbun dan hijau. Dunia di mana air mengalir dengan bebas, mengukir ngarai, dan menciptakan danau dan lautan. Bisakah kita mencapai dunia seperti itu dengan meluangkan air bumi ke permukaan Mars? Jangan buru-buru mengatakan tidak. Mari kita jelajahi kemungkinan ini. Baiklah, katakanlah kita bisa secara ajaib mengangkut semua air di bumi ke Mars. Permainan pong air berukuran super besar ini akan menjadi hal yang gila, baik dari segi teknik maupun logistik. Jadi, bagaimana kita bisa melakukannya? Pertama-tama, kita berbicara tentang jutaan dan jutaan galon air yang bukanlah hal yang kecil. Kita akan membutuhkan tangki yang sangat besar untuk memindahkan semua air ini dari bumi. Kita juga harus memikirkan bagaimana cara meluncurkannya keluar angkasa. Ini akan membutuhkan teknologi roket yang canggih dan juga bahan bakar yang banyak. Kita mungkin bisa membuat seluruh armada pesawat ruang angkasa yang derancang khusus untuk tugas ini. Bayangkan saja, armada tanker air raksasa penuh dengan bertonton air yang dipanen dengan hati-hati, melesat dari permukaan bumi dan melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bukankah itu pemandangan yang keren? Sekarang cara lain, mungkin cara yang lebih baik adalah dengan meluncurkan sejumlah besar misi yang lebih kecil dari waktu ke waktu. Masing-masing membawa jumlah air yang lebih kecil sampai cukup banyak air yang diangkut ke Mars. Jadi katakanlah kita berhasil melakukan semua itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah sampai di Mars, kita harus mendistribusikan air ini ke seluruh penjuru planet. Kita bisa menggunakan jaring pipa bawah tanah atau drone khusus untuk mengangkut air ke berbagai lokasi. Ini hanyalah beberapa hal dasar dan seperti yang kamu lihat, kita sudah membutuhkan banyak perencanaan dan sumber daya. Selain itu, operasi gila seperti ini akan membutuhkan upaya besar yang terkoordinasi dari para ilmuwan, insinyur, dan badan antariksa di seluruh dunia. Dan jangan lupakan biayanya. Tak heran jika para ilmuwan tidak menganggapnya sebagai rencana yang layak. Namun, skala operasi ini bukan satu-satunya masalah. Nah, secara hipotetis katakanlah kita sudah mengetahui semua itu dan menuangkan air bumi ke Mars. Sekarang apa? Percaya atau tidak? Hal itu hampir tidak ada gunanya sama sekali. Tantangan utama kita adalah atmosfer dan iklim Mars saat ini. Mars adalah gurun yang kering dengan atmosfer yang tebalnya hanya sekitar 1% dari atmosfer bumi. Artinya, air yang diseramkan ke permukaan akan menguap dengan cepat. Akan sangat sulit untuk menciptakan lingkungan yang stabil ketika seluruh danau bisa menghilang dalam hitungan detik. Dan jika air tidak menguap, maka sebaliknya air akan berubah menjadi es. Sohu permukaan Mars jauh di bawah titik beku. Atmosfer yang tipis hanya memperburuk keadaan. Tantangan lainnya adalah Mars memiliki medan magnet yang sangat lemah yang berarti Mars hanya memiliki sedikit perlindungan dari angin matahari. Angin matahari adalah aliran partikel bermuatan yang terus mengalir dari matahari. Angin ini sangat berbahaya. Angin ini bisa melenyapkan air yang ada di permukaan Mars. Selain itu, radiasi matahari di Mars jauh lebih kuat daripada di bumi. Hal ini akan membuat lebih sulit lagi untuk mempertahankan air cair di sana. Dan terakhir, jangan lupa bahwa kita juga perlu memurnikan air ini untuk menghilangkan semua bakteri sebelum meminumnya. Tapi jangan menyerah jika kita tetap sangat optimis. Kita masih bisa mencoba memecahkan masalah ini. Pada dasarnya, kita perlu menemukan cara untuk mempertahankan air cair di satu tempat untuk waktu yang lama dan memastikan bahwa air tidak membeku atau menguap. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nomor satu, isolasi. Kita bisa membungkus semua wadah air dengan bahan isolasi, seperti busa misalnya, atau beberapa bahan reflektif yang dapat membantu menjaga air agar tidak membeku. Nomor dua, pemanas. Kita bisa menggunakan berbagai pemanas dan perangkat untuk menjaga suhu di atas titik beku, bahkan selimut termal. Meskipun hal ini akan membutuhkan banyak energi dan akan menjadi tugas yang sulit. Nomor tiga, waduk bawah tanah. Kita bisa menggali lubang besar dan menutupinya dengan bahan transparan agar sinar matahari bisa masuk. Hal ini akan membantu menjaga air tetap hangat dan terisolasi. Nomor empat, salinitas. Menambahkan sedikit garam atau mineral terlarut lainnya ke dalam air dapat menurunkan titik beku air. Meskipun kita akan membutuhkan lebih banyak garam untuk hal-hal seperti danau dan metode ini bukan yang paling efisien. Dan terakhir, nomor lima, membangun rumah kaca. Kita bisa membangun rumah kaca atau bangunan lain yang bisa memerangkap panas dan menciptakan lingkungan yang lebih mirip bumi. Pilihan ini mungkin yang terbaik. Lagi pula, rumah kaca juga bisa membantu kita untuk menumbuhkan berbagai tanaman dan organisme lain. Hei, hidup! Baiklah, bagus. Katakanlah kita telah menemukan cara untuk menyimpan air di Mars dan menyimpannya di sana dalam bentuk cair dan suam-suam kuku. Lalu apa sekarang? Apa dampaknya pada Mars? Sebenarnya, ini akan sangat bagus. Jika kita menuangkan semua air ini ke Mars, kita bisa mengubah iklim gurun merah yang dingin dan tandus ini secara drastis. Pertama-tama, kita dapat menciptakan apa yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas di atmosfer planet memerangkap panas sehingga suhu planet meningkat. Dan ya, ini sangat buruk bagi bumi. Tapi bagi Mars yang suhunya melonjak antara 21 derajat dan minus 129 derajat, hal ini akan sangat mengagumkan. Hal ini dapat menyebabkan atmosfer menebal dan menyebabkan mencairnya lapisan es di kutub. Bukankah itu akan sangat mengagumkan? Mars akan mulai berangsur-angsur berubah dari gurun yang sepi menjadi bumi 2.0. Hal ini juga berarti bahwa atmosfer planet ini akan berubah. Misalnya pola cuaca, awan bisa terbentuk di Mars, hujan akan mulai turun. Dan hujan, seperti yang kita tahu, memindahkan air dari satu wilayah ke wilayah lain. Artinya, hujan bisa menyiram tanaman jika muncul di Mars. Namun semua itu hanyalah spekulasi belaka. Kita tidak bisa sepenuhnya yakin apa dampak penyiraman air ke permukaan Mars terhadap iklim planet ini. Mungkin untuk menciptakan efek rumah kaca ini, kita membutuhkan lebih banyak air daripada yang bisa kita angkut. Tapi terlepas dari semua tantangan, kita berhasil dengan misi kita dan membuat Mars jauh lebih hangat dan lembab. Mungkin kehidupan akhirnya lahir di sana? Hmm, sayangnya hal itu masih sangat tidak mungkin. Ya, air memang sangat penting untuk menciptakan kehidupan, tapi bukan itu saja yang kita butuhkan. Komposisi tanah Mars tidak terlalu kondusif untuk mendukung kehidupan. Tanahnya sebagian besar terdiri dari mineral yang disebut regolith, yang sebagian besar terdiri dari debu, pasir, dan bahan lain yang tidak terlalu baik untuk tanaman. Secara teoritis, kita bisa melakukan terraformasi pada Mars. Terraformasi adalah perubahan planet secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga cocok untuk kehidupan kita. Tapi ini akan menjadi proses yang sangat rumit, lama, dan mahal. Oh, dan ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi pada bumi kita setelah semua itu? Kita mengambil cukup banyak air, bukan? Dari sudut pandang bumi, mengangkut air ke Mars akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, termasuk energi dan material yang berbeda. Dan jumlah air yang harus kita habiskan akan sangat mengejutkan. Hilangnya air dalam jumlah besar dari cadangan air di bumi bisa berdampak signifikan pada planet kita, terutama di daerah-daerah di mana air sudah langka. Jadi pada dasarnya, ini adalah ide yang sangat buruk, bagaimanapun cara memelihatnya. Ya, ini mungkin terdengar menarik, tetapi ini sama sekali bukan rencana yang layak. Ini akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya, terlalu banyak uang, dan bahkan tidak akan sepadan. Itulah mengapa para ilmuwan dan badan antariksa tidak mempertimbangkan ide ini secara serius. Selain itu, ada banyak tujuan lain yang lebih realistis dan dapat dicapai dalam bidang eksplorasi Mars. Sebagai contoh, kita bisa terus mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars, baik di masa lalu maupun masa kini. Studi-studi ini akan membantu kita menemukan sumber daya yang dapat mendukung eksplorasi manusia di masa depan. Secara keseluruhan, kita perlu menjawab lebih banyak pertanyaan tentang Mars sebelum kita mulai mempertimbangkan untuk mengkolonisasinya. Jadi, mari kita pantau terus berita dan informasi terbaru tentang Mars. Kita sudah lama memimpinkan kehidupan di Mars. Tidak hanya tentang menanam kentang di sana di masa depan, tapi juga tentang semua kentang yang mungkin ada di sana di masa lalu. Apakah pernah ada kehidupan di Mars? Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang bisa jadi bukti akan hal itu. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Mars adalah planet keempat dari matahari. Manusia belum pernah menginjakan kaki di Mars, tapi robot-robot sudah pernah menjelajahinya. Wahana antariksa pertama yang mengunjungi planet merah ini adalah Viking milik NASA. Wahana ini diterbangkan ke sana pada tahun 1976 dan mengirimkan banyak data menarik. Saat itu, kita tidak tahu apa-apa tentang Mars. Bagi kita, Mars tampak seperti gurun yang dingin dan tak bernyawa. Tapi, karena kemiripannya dengan bumi, para ilmuwan mulai bertanya-tanya. Apakah Mars seperti ini sejak dulu? Atau mungkinkah dulunya Mars sangat subur dan penuh dengan kehidupan? Pada tahun 2022, wahana penjelajah Mars Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Tapi pertama-tama, apa itu Perseverance? Para ilmuwan berpendapat jika pernah ada kehidupan di Mars, kecil kemungkinan itu hilang begitu saja tanpa jejak. Pasti ada sisa-sisa yang tertinggal. Mungkin di bawah tanah, di mana jejak itu terlindung dari sinar matahari radioaktif dan hal-hal buruk lainnya. Jadi, kita harus memeriksa bebatuannya. Penting untuk dicatat bahwa kita tidak sedang mencari kehidupan di Mars saat ini. Yang kemungkinan besar tidak ada. Tapi, kita ingin mencari tahu masa lalu planet kembaran bumi ini. Kita bicara soal miliaran tahun lalu, ketika Mars mungkin masih hangat, hijau, dan memiliki kehidupan. Dengan kata lain, kita harus menemukan jejak mikroba dan berbagai senyawa kimia yang mirip dengan yang ada di bumi. Inilah misi karakter utama kita, Perseverance. Wahana ini tiba di Mars pada Februari 2021. Wahana Antariksa ini mendarat di dasar kawah Jezero selebar 48 km. Setelah mendarat, wahana ini meluncur ke arah barat ke tempat yang mendorong para ilmuwan untuk memilih Jezero sebagai lokasi penelitian. Tempat ini adalah delta sungai yang mengering. Dan bekas sungai ini sudah berusia lebih dari 3,5 miliar tahun. Kawah Jezero sendiri dulunya sebuah danau besar. Yap, ternyata di Mars pernah ada air. Dan para ilmuwan menduga tempat ini cocok untuk menjadi rumah bagi mikroba. Itulah yang dilakukan bakteri di bumi. Mereka bersembunyi di kedalaman danau dan kolam. Jadi, kita mungkin bisa menemukan jejaknya di sana. Para peneliti percaya bahwa danau ini memiliki nilai ilmiah tertinggi dalam keseluruhan misi. Peluang tertinggi untuk menemukan batuan tempat bakteri dapat bertahan hidup ada di sini, di Jezero. Jadi, Perseverance pergi ke delta ini. Perjalanannya tidak mudah. Wahana ini sedikit meleset dan mendarat lebih jauh dari yang direncanakan. Seperti kata-kata dalam satu film terkenal, manuver kecil ini akan mengorbankan 51 tahun waktu kita. Untungnya, Perseverance hanya butuh waktu 1 tahun. Dan dalam perjalanannya, ia bisa sedikit menjelajahi Jezero. Wahana penjelajah ini menggunakan alat bawaan yang kompleks untuk menjelajahi Mars. Alat ini disebut Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, atau disingkat SHERLOCK. Wah, NASA sangat suka membuat singkatan. Saat alat ini mendekati delta, sinyal molekul organik semakin kuat. Tak lama kemudian, sinyal-sinyal ini ada di mana-mana dan menjadi sinyal paling terang yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Apa artinya ini? Mudah sekali, Watson. Kamu tahu kawan SHERLOCK ini kan? Saatnya menggali. Sejak Juli 2021, Perseverance telah mengebor dan mengumpulkan 4 inti batuan sedimen yang tipis. Jumlah total batuan yang terkumpul saat ini adalah 12. Ini kali pertama dalam sejarah, kita mengumpulkan sesuatu yang seperti ini di planet lain. Keempat inti ini ditemukan di 2 batuan yang dinamai Skinnerage dan Wildcat Ridge. Sepasang inti pertama yang berasal dari Skinnerage, sekilas tidak tampak menarik. Keduanya sangat mirip dengan yang bisa kita temukan di banyak tempat di bumi. Namun, jika diamati lebih dekat, ada butiran-butiran bulat materi gelap. Butiran-butiran gelap ini bisa jadi dulunya berasal dari sungai purba, sungai yang sama yang mengalir ke Jezero. Mungkin saja, sungai tersebut membawanya dari tempat yang berjarak ratusan mil dari Jezero. Dan itu sangat menarik. Jika kita mempelajari inti ini, kita bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang sudut-sudut Mars yang jauh. Ya, memang tidak ada sudut di sana, tapi kamu paham maksudnya. Kemudian pada bulan April 2022, Perseverance tiba di Delta. Dan akhirnya para ilmuwan menemukan apa yang mereka cari. Penemuan ini sangat membuat mereka gembira. Mereka menemukan dua inti lagi yang menyimpan zat organik. Keduanya diambil dari Wildcat Ridge. Lokasinya sangat dekat dengan Skinner Ridge, tapi kedua batuan itu sangat berbeda satu sama lain. Sample-sample ini berwarna lebih terang dan lebih seragam. Kemungkinan besar itu adalah batu lumpur. Batuan yang tidak biasa, mirip tanah liat, tapi lebih keras dan tidak bisa menyerap air. Sample-sample ini juga berbutir lebih halus, daripada inti dari Skinner Ridge. Kenapa ini penting? Karena semakin halus butiran di dalam batu, semakin besar kemungkinan adanya jejak kehidupan masa lalu di dalamnya. Di bumi, batu-batu berbutir halus paling sering berada di dasar kolam dan tempat-tempat serupa. Di sana, batu-batu ini bisa menyimpan sisa-sisa organisme yang sudah mati dan zat-zat serupa selama bertahun-tahun. Dan inilah yang kita temukan di batu-batu tersebut. Selain itu, menurut para ilmuwan, ada lebih banyak zat organik di kedua inti ini daripada di tempat lain yang diteliti oleh Perseverance sejauh ini. Zat organik itu mungkin terakumulasi ketika danau menguap secara bertahap miliaran tahun lalu. Jadi, benar-benar ada kehidupan di Mars? Hmm, tenang dulu. Zat organik adalah molekul yang mengikat karbon. Dan ya, di bumi, zat ini paling sering dikaitkan dengan kehidupan. Tapi tidak selalu. Terkadang karbon bisa terbentuk karena hal lain. Karena itu, kita belum bisa memastikan apakah pernah ada kehidupan di Mars. Kita tidak tahu apakah molekul-molekul ini benar-benar berasal dari mikroba Mars atau merupakan hasil dari hal lain. Tapi, penemuan ini tetaplah sangat signifikan. Kita harus terus menggali lebih dalam lagi. Untuk mempelajari materi organik ini, lebih lanjut, para ilmuwan perlu mengumpulkan beberapa sampel batuan berbutir halus. Akan sangat bagus juga untuk mempelajari materi yang ada di sekitar lokasi penampung air ini. Perseverance sudah pindah ke area lain, ke tempat dengan nama yang indah, yaitu Enchanted Lake. Wahana ini perlu mencari hal-hal serupa di sana. Ia juga akan terus mempelajari Danau Jezero. Pada akhirnya, Perseverance mendaki ke puncak Delta dan melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi kuno di luar kawah. Sebelum akhir tahun 2022, Perseverance mungkin sudah membawa enam atau lebih sampel Intimars. Sayangnya, peralatan yang cukup kompleks ini masih sangat terbatas. Data ini saja tidak akan cukup untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Oleh karena itu, NASA berencana mengirim wahana antariksa lain ke Jezero di tahun-tahun mendatang. Bersama dengan badan antariksa Eropa, mereka sedang mengerjakan misi robotik berikutnya yang dikenal sebagai Mars Sample Return. Namanya sudah cukup jelas. Perangkat ini akan tiba dan mengambil seluruh sampel dari mesin penjelajah lama, Perseverance. Setelah itu, sampel-sampel ini akan dikirim ke bumi meskipun tidak melalui Amazon Prime, dan kemudian para ilmuwan akan dapat menganalisisnya di laboratorium canggih. Namun, semua ini akan memakan waktu sangat lama. Peluncuran misi ini dijadwalkan pada tahun 2027-2028, dan wahana antariksa ini baru akan kembali pada tahun 2033. Tapi, jika semua berjalan lancar, ini akan menjadi sampel pertama dalam sejarah yang dikirim ke bumi dari Mars. Dengan kata lain, masih ada banyak ruang untuk penelitian. Dan ya, kita belum tahu arti sebenarnya dari penemuan ini. Tapi, memang itulah tujuan utama misi ini, bukan? Dan siapa yang tahu? Mungkin dalam beberapa tahun lagi, kita akan tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di Mars miliaran tahun lalu. Oh, lihat penghuni Mars itu. Kamu tertipu. Ah, keluarga kosmik yang indah. Perkenalkan Mars. Kamu pasti sudah mengenalnya. Dua bola kecil ini adalah Pobos dan Deimos. Bulan-bulan kecil Mars. Tapi, sepertinya Mars tidak memperlakukan mereka dengan baik. Pobos dan Deimos diyakini sebagai asteroid yang tertawan. Namun, Pobos perlahan bergerak mendekati Mars akibat gravitasi dan diperkirakan akan hancur oleh gravitasi planet ini dalam kurun waktu 30 hingga 50 juta tahun mendatang. Saat itu aku sudah tidak ada. Sepertinya peristiwa ini akan menghasilkan cincin serpihan di sekeliling Mars. Mirip dengan cincin Saturnus. Akan tetapi, proses ini merupakan fenomena alam dan bukan tindakan penghancuran oleh Mars. Tampaknya, Pobos sedang terkoyak oleh gaya gravitasi planet merah yang dasyat. Tapi, tunggu. Masih ada lagi. Pobos memiliki lekukan-lekukan paralel aneh di seluruh permukaannya. Awalnya, ini diduga berasal dari tabrakan asteroid. Tapi kini para ilmuwan menduga penyebabnya adalah tarikan gravitasi Mars yang sangat kuat. Benar-benar dasyat. Para ilmuwan punya gagasan menarik bahwa ketika benda langit kecil seperti Pobos berada terlalu dekat dengan benda langit besar seperti Mars, maka benda kecil itu akan meregang ke arahnya. Mereka menyebutnya gaya pasang surut. Pobos diprediksi akan meregang sedemikian rupa hingga ia akan terbelah. Luar biasa, kan? Puing-puing dari bulan itu akan membentuk cincin kecil di sekeliling Mars seperti cincin Saturnus. Sebelumnya, sebagian orang mengira garis-garis loreng di Pobos disebabkan oleh gaya pasang surut. Tapi teori itu dipatahkan karena bulan ini terlalu empuk. Tapi sekarang, para peneliti jenius ini melakukan simulasi komputer dan menemukan bahwa kemungkinan ada cangkang keras di bawahnya yang bisa menciptakan lakukan-lakukan di permukannya. Tapi jangan khawatir, dengan kecepatan yang dimiliki Pobos, ia akan menabrak Mars sekitar 40 juta tahun lagi. Tapi, jika gaya pasang surut sudah mengoyaknya, mungkin ia tidak akan bertahan selama itu. Namun, kita masih punya kesempatan untuk mempelajari Pobos lebih jauh. NASA baru saja memilih 10 peneliti hebat dari seluruh Amerika Serikat untuk bergabung dengan tim kerja sains dalam misi Martian Moons Exploration JAXA atau yang disingkat MMX. Sebagai ilmuwan yang didukung NASA, mereka akan membantu JAXA menjelajahi dua bulan Mars, Pobos, dan Deimos. Mereka bahkan berencana mendarat di Pobos dan mengambil sampel permukaannya. Misi ini akan diluncurkan pada tahun 2024 dan kita akan mendapatkan sampelnya pada tahun 2029. Tujuh peneliti yang beruntung akan menggunakan instrumen penerbangan MMX untuk melakukan penelitian. Pobos adalah bulan yang sangat aneh. Diameternya hanya 27 km dan mengorbit Mars pada jarak 6.000 km, tepatnya. Jaraknya jauh lebih dekat daripada bulan milik bumi yang membutuhkan 27 hari untuk mengorbit bumi. Tapi Pobos berada dalam spiral kematian menuju Mars dan perlahan jatuh ke permukaan planet ini dengan kecepatan 1,8 meter setiap 100 tahun. Tapi pasti ada alasan kenapa Mars bertindak sekejam itu bukan? Bagaimana kalau itu semua hanya karena dendam? Oke, bayangkan ini Mars sedang asik sendiri, panas dan penuh air seperti bumi yang masih muda. Mars memiliki medan magnet yang melindunginya dari radiasi kosmik dan menjaga atmosfernya tetap tebal. Semuanya berjalan baik. Tapi kemudian, setidaknya 20 asteroid masing-masing seukuran negara kecil menghantam Mars dengan sangat keras. Salah satunya bahkan meninggalkan kawah yang lebarnya hampir 3.200 km. Bayangkan bagaimana perasaan Mars yang memiliki dua asteroid sebagai bulannya setelah apa yang dilakukan asteroid lain terhadap si planet merah ini. Seluruh tumbukan ini seperti pukulan telak ke perut Mars dan medan magnetnya yang sudah lemah menjadi lumpuh. Inti Mars menjadi sangat panas dan tidak bisa bersirkulasi dengan baik sehingga tidak ada lagi medan magnet yang melindungi planet ini. Ini seperti kita tidak mengenakan apa-apa di kedalaman Palung Mariana. Kalaupun bisa, kamu tidak akan berdaya dan kedinginan itulah yang terjadi pada Mars. Jadi, Mars yang malang itu kini kedinginan. Tidak terlindung dari sinar-sinar kosmik yang berbahaya. Ini seperti pergi keluar rumah tanpa tabir surya. Bukan ide yang bagus. Tapi, setidaknya, kita bisa belajar dari kesalahan Mars dan memastikan bumi tidak bernasib sama. Mungkin kita harus mulai berinvestasi pada asuransi asteroid. Hehehehe. Tapi percayalah, planet merah ini sama sekali tidak jahat. Dia cukup bersahabat. Meskipun Mars tampak cukup keras terhadap Pobos, ada sesuatu yang bisa berkembang dengan bantuan Mars. Jadi begini, sebuah tim ilmuwan menemukan cara untuk menanam padi di Mars. Ya, kalian tidak salah dengar. Mereka menggunakan MMS. Bukan cara kuno untuk mengirim gambar, tapi tanah khusus yang disebut Mojave Mars Simulan. Tanah ini dibuat menyerupai tanah Mars. Menariknya, tanah Mars mengandung garam perklorat yang bisa menjadi racun bagi tanaman. Jadi, tim menumbuhkan tiga jenis padi. Satu padi biasa dan dua padi yang sudah mengalami rekayasa genetika dengan mutasi yang membuatnya lebih mampu menghadapi stres seperti kekeringan atau salinitas. Dan coba tebak, jenis mutan tersebut mampu tumbuh di tanah yang mengandung satu garam perklorat per kilogram. Catat itu tanah Mars. Tapi tunggu dulu, padi yang ditanam di MMS tidak sebaik yang ditanam di tanah pot biasa. Jadi, tim memutuskan untuk mencampur seperempat tanah pot dengan simulan Mars. Dan lihatlah hasilnya. Tanaman-tanaman itu mulai tumbuh lebih baik. Para ilmuwan tidak hanya berpikir soal memberi makan orang Mars. Mereka juga ingin melihat apakah temuannya bisa bantu menumbuhkan tanaman di tempat-tempat di bumi yang memiliki kadar garam tinggi. Dan ketahuilah, proyek ini dimulai ketika dua peneliti bertemu untuk minum kopi dan memutuskan untuk mencoba menanam tanaman bersama. Wah, menarik sekali ya. Kamu mungkin akan berkata, hey, tapi kalau ingin menanam padi di Mars, kita harus mengirim air dalam jumlah sangat banyak dari bumi karena tidak mudah untuk memuaskan dahaga tanaman ini. Kalian benar, diperlukan sekitar 1.700 liter air untuk menghasilkan 450 gram beras. Tapi tahukah kamu, para ilmuwan baru saja membuat pengumuman penting dalam Lunar and Planetary Science Conference di Texas. Mereka menemukan gletser peninggalan di dekat katolistiwa Mars. Benar, ada es di Mars. Bahkan di dekat ekuator, ini berita besar dan bisa berarti ada lebih banyak es di bawah permukaan Mars. Bukan sembarang gletser, tapi gletser peninggalan yang panjangnya diperkirakan 6 km dan lebarnya mencapai 4 km. Itu setara sebuah kota kecil. Kawasan ini memiliki semua fitur gletser, termasuk telah gletser dan kumpulan Moraine. Tapi ini bukan es, melainkan endapan garam yang terbentuk di atas gletser dan tetap mempertahankan bentuknya. Lalu bagaimana endapan garam ini terbentuk? Rupanya material vulkanik yang menyelimuti wilayah tersebut mungkin ada hubungannya dengan itu. Ketika unsur-unsur ini bersentuhan dengan es cair, garam sulfat bisa terbentuk dan terakumulasi menjadi lapisan kerak yang keras. Seiring waktu, erosi menghilangkan material vulkanik, mengekspos sulfat dan menampakkan fitur unik gletser. Gletser ini masih muda, kemungkinan berasal dari periode geologi Amazon. Artinya, Mars pernah memiliki es di permukaannya belum lama ini. Entah rahasia es apalagi yang disembunyikan Mars. Tapi tunggu dulu, masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Para ilmuwan perlu mencari tahu apakah masih ada es cair yang tersimpan di bawah endapan garam atau sudah lenyap seluruhnya. Dan, jika masih ada es cair di titik-titik dangkal di dekat ekuator, itu bisa berdampak besar bagi penjelajahan manusia. Bayangkan, jika kita bisa mengekstrak air dari dalam tanah di lokasi yang lebih hangat, itu akan memberi perubahan besar. Jadi, mari kita lihat apa lagi yang ditemukan para ilmuwan ini terkait si tetangga merah kesayangan kita. Mungkin suatu hari nanti kita akan bisa mengunjungi gletser garam itu secara langsung. Sampai jumpa lagi. Tanah di bawah telapak kakimu berwarna merah dan kering. Tempat itu sangat dingin. Debu kecoklatan berterbangan di udara. Kamu maju selangkah, kemudian selangkah lagi. Sulit untuk bergerak karena lapisan debu yang tebal membenamkan kakimu. Kamu sedang di Mars. Dan kamu datang ke sini setelah mendengar kabar luar biasa. Sekarang ini, planet merah ini memang tampak kering dan berdebu. Tapi para ilmuwan menduga planet ini mungkin sangat berbeda di masa lalu. Mereka menemukan beberapa bukti adanya lautan besar yang mungkin ada di permukaan Mars sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Dan lautan ini mungkin luasnya mencapai ratusan ribu mil persegi. Semua berawal dari foto-foto satelit yang diambil dari permukaan planet merah. Foto-foto itu diambil dari berbagai sudut. Hasilnya, para peneliti berhasil membuat peta relief area tersebut. Mereka memetakan lebih dari 6.400 km formasi khusus yang kemungkinan besar terbentuk oleh sungai. Formasi tersebut juga bisa berupa kanal yang pernah tercipta di dasar laut. Para ilmuwan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Mars Reconnaissance Orbiter pada tahun 2007. Mereka menganalisis ketebalan pegunungan serta sudut dan lokasinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi depresi topografi yang disebut Aeolus Dorsa. Ternyata, bertahun-tahun lalu, bagian planet merah ini telah mengalami serangkaian perubahan yang konstan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pergerakan batuan yang cepat yang terseret oleh arus dan sungai, serta kenaikan permukaan air laut. Para peneliti juga melihat adanya batas yang cukup jelas memisahkan dataran tinggi selatan Mars yang tinggi dan berkawah-kawah dari dataran rendahnya yang landai. Batas itu tampak sangat mirip dengan garis pantai yang ditinggalkan oleh samudera yang sangat luas. Ini semua mungkin berarti bahwa pada zaman dulu memang ada lautan di permukaan Mars yang cukup luas. Lebih menariknya lagi, keberadaan samudera seperti itu bisa berarti adanya kehidupan. Penemuan ini bisa mengungkap banyak hal kepada para ilmuwan tentang iklim purba di planet merah serta evolusinya. kita sekarang tahu bahwa pasti ada suatu masa di mana planet Mars cukup hangat dan atmosfernya cukup tebal untuk menyimpan banyak air dalam bentuk cair. Yang lebih menakjubkan lagi, iklim di belahan utara Mars 3 miliar tahun lalu bisa jadi mirip dengan iklim bumi saat ini. Lalu, dimanakah lautan itu sekarang? Apa yang terjadi pada lautan itu? Mungkin iklim di planet merah menjadi lebih dingin dan permukaan lautan membeku. Ada teori yang menyatakan bahwa saat ini lautan itu masih dalam keadaan beku di bawah lapisan batuan, pasir, dan debu di bawah dataran utara yang disebut fastitas borealis. Atau, air lautan itu bisa saja hilang ke atmosfer dan pada akhirnya keluar angkasa melalui proses atmospheric spottering. Selama proses ini, atom-atom terlempar dari atmosfer setelah bertabrakan dengan partikel-partikel energi tinggi yang berasal dari matahari. Meski begitu, teori tentang lautan yang pernah menutupi sebagian besar belahan utara Mars belum bisa dipastikan kebenarannya. Para ilmuwan masih memperdebatkan keberadaannya. Adapun saat ini, Mars merupakan planet yang sangat dingin dengan suhu rata-rata minus 62 derajat Celsius. Permukaannya pun berbatu. Planet ini tertutup oleh danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Lautan yang mungkin pernah ada di Mars bukanlah satu-satunya hal menakjubkan dari planet ini. Yuk kita bahas tentang badai pasir di planet merah. Dalam film badai pasir digambarkan sebagai kekuatan alam yang sangat dasyat, menghancurkan perkemahan para astronot dan mengoyak pesawat antariksa mereka. Tapi, apakah semua itu benar? Mars memang terkenal akan badai debunya yang sangat besar dan bisa dilihat dengan teleskop di bumi. Badai debu ini terkadang menutupi area seluas benua dan bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Tapi, selain itu, ada badai yang terjadi sekali dalam tiga tahun di Mars, sekitar lima setengah tahun bumi. Badai ini lebih besar dan lebih kuat daripada badai biasa. Badai ini mengelilingi seluruh planet. Itulah sebabnya para ilmuwan menyebutnya badai debu global. Meski begitu, kecil kemungkinan badai debu global bisa menyebabkan bahaya serius bagi para astronot atau peralatan mereka. Meskipun badai Mars sangat dasyat, kecepatan angin maksimalnya hanya mencapai 96 km per jam. Itu kurang dari setengah kecepatan angin topan di bumi. Selain itu, perbandingan kecepatan angin ini bisa menyesatkan. Kepadatan atmosfer di Mars hanya sekitar 1% dari atmosfer planet kita. Artinya, angin di sana harus berhembus jauh lebih cepat untuk menyebabkan kerusakan atau bahkan menerbangkan layang-layang. Sekarang, lanjut ke fenomena menakjubkan berikutnya yang terlihat di planet merah. Saat melihatnya dari kejauhan, ia tampak seperti mata. Bahkan ada beberapa kanal berkelok-kelok yang tampak seperti urat pada bola mata itu. Namun, semakin mendekat, bentuknya semakin tidak tampak seperti mata. Ini sebenarnya adalah kawah raksasa yang berdiameter hampir 30 km. Di sekitar kawah yang terlihat seperti memiliki pupil, ada kawah lain yang bahkan lebih besar. Kawah-kawah itu kemungkinan terbentuk miliaran tahun lalu. Saat itulah, Mars harus bertahan dari serangan batu-batu antariksa. Tapi, kenapa kawah mata lebih gelap daripada landscape di sekitarnya? Para ilmuwan menduga bahwa dulu air mengisi lubang raksasa itu. Ingat kanal-kanal tadi? Sepertinya, kanal-kanal itu yang membawa air tersebut. Dan karena kawah dipenuhi air, ini mencegah pengikisan beberapa zat dan mineral. Tujuan berikutnya adalah Valles Marineris. Ini adalah ngarai yang sangat besar atau lebih tepatnya sistem ngarai yang membentang di sepanjang katulistiwa Mars. Ngarai ini membentang lebih dari 4.200 km. Kedalamannya juga 4 kali lipat dari Grand Canyon yang terkenal di bumi. Saking besarnya, ngarai ini bisa membentang sepanjang benua Amerika Serikat dari Samudera Pasifik hingga Atlantik. Sebagian besar ilmuwan menduga Valles Marineris adalah retakan tektonik yang sangat besar di kerak planet merah. Retakan ini bisa jadi terbentuk ketika Mars mendingin di masa lalu. Pemandangan menakjubkan lainnya di Mars adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons. Diameternya lebih dari 600 km, yang artinya hampir sama dengan ukuran negara bagian Arizona. Tinggi gunung ini 26 km dan dikelilingi tebing-tebing sangat tinggi. Untuk menggambarkan besarnya gunung berapi ini, mari kita buat perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa. Tingginya sekitar 4 km dan lebarnya 120 km. Kedengarannya sangat mengesankan, tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lipat dari Mauna Loa. Raksasa Mars ini bisa menelan seluruh rangkaian Kepulauan Hawaii dari Kauai hingga Hawaii. Para ilmuwan sudah lama bertanya-tanya kenapa gunung berapi ini bisa begitu besar. Mungkin ini akibat gravitasi permukaan yang lebih rendah dan tingkat erupsi yang lebih tinggi. Atau penyebabnya mungkin kerak planet merah yang sangat berbeda dengan kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari 15 sampai 20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng bergerak di atas titik-titik panas yang menghasilkan lava, gunung berapi baru terbentuk dan gunung berapi yang sudah ada punah. Itu sebabnya, lava bisa naik ke permukaan melalui banyak ventilasi. Tapi di Mars, keraknya tidak terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang sama seperti di bumi. Dan lava hanya menumpuk di satu gunung berapi yang amat sangat besar. Nah, jika kamu mengunjungi Mars dan memutuskan untuk berjalan-jalan di malam hari, kamu akan menyaksikan fenomena aneh. Fenomena ini terjadi di planet merah setelah matahari terbenam ketika suhu turun di bawah minus 27 derajat Celcius. Cahaya aneh dan misterius menyebar di langit Mars. Sayangnya, tanpa peralatan khusus, kamu tidak akan bisa melihat cahaya samar ini. Hanya terlihat dalam cahaya ultraviolet, cahaya malam ini merupakan hasil reaksi kimia yang terjadi puluhan mil di atas permukaan planet merah. Permukaan Mars sangat kering, tandus, dan berbatu-batu. Pasti sulit dibayangin kan kalau dulunya bentang alam di sini juga mirip dengan di bumi. Malahan, ilmuwan juga meyakini kalau jutaan tahun lalu si planet merah pernah diselimuti lautan luas. Pada awal tahun 2021, NASA telah mengirimkan rover luar angkasa tercanggihnya menuju Mars. Misinya untuk mencari tanda-tanda kehidupan mikroba yang bisa dijadikan sebagai petunjuk masa lalu planet ini. Wahana luar angkasanya bernama Perseverance atau disingkat Porsi. Saat pertama kali mendarat, Porsi langsung nyetak rekor wah sepanjang sejarah. Rover ini mendarat dengan navigasi otomatis. Kamera yang terpasang di atasnya bisa melacak permukaan Mars dan mencari tempat pendaratan yang ideal. Dengan begini, para ilmuwan bisa menerapkan opsi pendaratan yang paling sesuai saat meluncurkan misinya, menuju Mars. Saat ini, Porsi tengah menjelajahi planet merah dengan bantuan sistem navigasi otomatis terupdate dan tercanggih. Sebagian besarnya difokuskan untuk menganalisis formasi batuan. Porsi juga dilengkapi dengan laser berteknologi tinggi untuk menembakkan berkas sinar kecil ke dalam batuan. Laser ini kemudian membentuk plasma dari sampel batuan. Setelah itu, spektrograf di atasnya akan menganalisis plasma agar bisa mengidentifikasi komposisi kimianya. Dua temuan Porsi yang paling signifikan sampai saat ini yaitu batuan Mahzi dan Yigo. Kedua kata ini berasal dari bahasa Navajo sebagai bentuk penghormatan kepada insinyur NASA dari suku Navajo. Kata Mahzi sendiri berarti Mars dan Yigo berarti Rajin. Kedua batu ini termasuk batuan beku karena komposisinya hampir sama dengan garam. Jadi, sederhananya, batuan beku ini terbentuk oleh letusan gunung berapi. Wujudnya juga nunjukin kalau Mahzi dan Yigo telah terbentuk di lingkungan berair. Jadi, bisa dipastikan kalau Mars memang pernah dipenuhi air. Tapi, nggak cuma itu aja. Di Mars juga ada batu unik lain yang dinamai Harbor Seal. Batu halus berwarna gelap ini diyakini telah terbentuk oleh angin barat laut yang berhembus kuat sehingga bikin bentuknya mirip hewan laut. Para ilmuwan telah berteori soal pola angin dan cuaca di Mars selama puluhan tahun. Temuan ini ternyata bisa mendukung model cuaca Mars yang sudah ada. Percy telah mengirimkan lebih dari 20 ribu gambar sejak mendarat di Mars pada bulan Februari tahun ini. Termasuk foto selfie-nya yang bikin heboh jagat internet. File audionya juga dikirimkan dari misi yang sama dan untuk pertama kalinya, para saintis bisa mendengar langsung bunyi angin di Mars yang nyeremin itu dengan bantuan mikrofon di atas rover. Oksigen akhirnya bisa diproduksi di planet lain dengan teknologi manusia. Di dalam rover Percy terdapat kotak berlapis emas kira-kira seukuran aki mobil. Namanya MOXIE alias Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment atau eksperimen pemanfaatan sumber daya oksigen di lokasi Mars. Wuuuuh, panjangnya ngalahin gerbong kereta. Semoga tadi aku nggak belibat nyebutinya. 95% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Unit MOXIE ini bisa mendifusi karbon dioksida melalui proses kimia kompleks lalu mengubahnya menjadi oksigen. Sampai saat ini, MOXIE telah menghasilkan 5 gram oksigen. Jumlahnya memang nggak seberapa sih, tapi metode ini sudah jadi terobosan baru di dunia sains. Oksigen segitu bisa dipakai selama 10 menit di lingkungan berudara kondusif dan temuan ini bisa jadi prospek yang bagus di masa depan. Mungkin aja kan kalau MOXIE bisa dipakai sebagai pemroses oksigen untuk seluruh koloni manusia di Mars. Tapi sekarang, para ilmuwan lebih fokus memanfaatkan MOXIE untuk memproduksi oksigen sebagai bahan bakar roket. Untuk mendorong pesawat modern berukuran standar menuju Mars, diperlukan 7 metrik ton bahan bakar roket plus 25 ton oksigen. Beban segitu pasti sangat berat lah kalau harus diangkut-angkut dari bumi. Kalaupun misi ke Mars bisa berawak dan pulang pergi, para ilmuwan juga harus mikirin cara bikin bahan bakar di permukaannya. Saat menjalankan misinya, Percy nggak cuma sendirian. Temennya juga ada. Rover ini dilengkapi dengan helikopter kecil super mahal bernama Ingenuity atau sebut saja Mawar. Eh, bukan. Yang bener, Gini. Untuk bikin helikopter mini ini, NASA telah menggelontorkan dana sebanyak 1,14 triliun rupiah. Tapi emang worth it sih karena Gini berhasil menorehkan sejarah dengan terbang ke planet lain memakai tenaga drone. Sebuah pencapaian besar kan? Para pembuatnya telah bersusah payah mendesain helikopter super mini ini agar bisa diangkut ke rover antarplanet dan terbang ke planet lain. Setelah misi Gini berjalan mulus, mereka tengah mengumpulkan data dari helikopter uniknya untuk membantu desain drone mikro pintar di bumi. Helikopter ini dipakai untuk menjelajahi medan yang memang nggak sesuai dengan rovernya. Gini mengudara di atas permukaan Mars sambil mengumpulkan data dan menjepret foto udara untuk selanjutnya dikirim ke bumi. Helikopter ini digerakkan dengan panel surya yang terpasang di atas bilah rotor. Mereka juga sempat takut kalau panelnya akan tertutup oleh lapisan debu tebal hingga bikin helikopternya macet. Tapi untungnya, gerakan udara di sekitar bilah rotor bisa ngebersihin panel surya itu. Di dalam mekanismenya, Gini membawa potongan kain seukuran perangkou dari pesawat Wright bersaudara buatan tahun 1903 itu. Ini dilakukan untuk menghormati para perintis penerbangan tersebut. Rover Curiosity pertama kali mendarat di Mars pada tahun 2012 dan telah menjelajah planet merah itu selama lebih dari 12 tahun. Rover ini nggak didesain untuk mendeteksi kehidupan di Mars layaknya Perseverance, tapi untuk mencari tahu unsur pendukung kehidupan yang mencakup air dalam wujud cair, karbon, dan sumber energi. Curiosity telah menemukan Yellow Knife Bay dan di situ pernah ada Danau Purba. Berbagai mineral yang berasal dari air juga telah terdeteksi, berarti danau di situ nggak terlalu asam maupun asin dan mungkin pH-nya malah seimbang. Karbon, nitrogen, dan unsur pendukung kehidupan lain juga telah ditemukan di dalam kawahnya. Dan yang paling penting, Curiosity telah menemukan sumber energi bagi kehidupan mikroba. Memangnya seberapa mungkin sih kalau di Mars pernah ada kehidupan? Curiosity telah menorehkan sejarah dengan menjadi rover Mars pertama yang mendokumentasi serta mengukur badai debunya. Sama kayak di bumi, angin Mars terus bertiup hingga mengikis formasi geologinya sehingga banyak debu yang kemudian menghasilkan awan besar. Awan debu ini menyerap cahaya matahari lalu memanas dan memicu angin kuat. Tanpa curah hujan dan air laut, awan ini semakin melarak setelah bertahun-tahun hingga akhirnya menyelimuti seisi Mars dan menghasilkan badai debu raksasa. Pada tahun 2018 lalu, Curiosity telah mendokumentasi salah satu badai besar ini dari permukaan Mars. Rover ini juga mendeteksi intensitas cahaya matahari di Mars berkurang sampai 97% lalu sejumlah bukit pasir besar mulai terbentuk. Curiosity telah mengukur tingkat radiasi di Mars selama lebih dari 10 tahun. Para ilmuwan pun jadi bisa mengira-ngira seberapa bisa kita akan terhindar dari radioaktif saat mendarat di Mars. Dan sejauh ini beritanya cukup mengembirakan karena tingkat radiasi di Mars kurang lebih sama dengan di stasiun luar angkasa internasional. Berarti para astronot akan bisa bertahan dalam perjalanan pulang pergi jangka panjang tanpa perlu khawatir dengan radiasi. Gunung berapi tertinggi di tata surya Olympus Mons juga terdapat di Mars. Tingginya mencapai 21,9 km atau sekitar 2,5 kali tinggi gunung Everest. Gunung berapi ini terbentuk jutaan tahun lalu saat gunung di Mars banyak memuntahkan lava cair ke seluruh permukaannya. Olympus Mons termasuk gunung api perisai jadi gak melontarkan lava dan kobaran api ke udara. Tapi lavanya cuma mengalir perlahan menuruni lereng sehingga konturnya lebih landai dan kemiringan rata-ratanya cuma 5 persen. Meski umurnya sudah jutaan tahun, Olympus Mons terbilang masih relatif muda. Makanya ilmuwan meyakini gunung ini masih berpotensi aktif dan bisa meletus waktu-waktu. Selain mengamati kondisi geologi di permukaan Mars, Curiosity juga mencatat kondisi langitnya. Pada bulan Maret 2021, rover ini menangkap warna benderang di langit Mars yang disebut sebagai awan induk mutiara. Warna-warni ini muncul saat semua partikel awan hampir sama dan biasanya fenomena ini terjadi beberapa saat setelah awan terbentuk. Jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menajubkan. Ada sebuah planet tepat di samping bulan. Planet merah yang besar. Pada awalnya, semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagai mana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh. Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi. Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan bumi dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan dia meluncurkan sebuah bola bowling ke arah semangka. PUM! Kini ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dasyat semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, burung-burung tidak lagi bermigrasi ke selatan. Aurora Borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Yah, buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. jadi tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja, semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secerca harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars. Jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn. bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu dua tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan. Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan 4 hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan. Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit. Tapi di langit sana dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik lantar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis-tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam samudera pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet. Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars yang sebagiannya selebar satu negara entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu, suatu hari, alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan, manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars, terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin, Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memutahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap Oh-oh, ada sesuatu yang sedang mendekati permukaan planet ini. Benda itu tampak seperti bola api yang meluncur semakin dekat dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian, tabrakan pun tak terelakkan. Boom! Tabrakan itu meninggalkan kawah yang sangat besar. Tabrakan itu juga menguapkan ribuan kilometer kubik batuan padat serta memicu serangkaian bencana alam yang mengerikan. Ya, aku tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian pasti berpikir aku sedang membicarakan tabrakan dasyat yang terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu di bumi. Ya, tabrakan yang bertanggung jawab atas kepunahan dinosaurus non-unggas dan 3 per 4 bentuk kehidupan lain di planet kita. Tapi enggak, bencana yang aku bicarakan ini terjadi di planet lain. Ilmuwan menduga tetangga dekat kita, Mars, pernah mengalami bencana yang sama dengan yang menimpa bumi. Kejadiannya sekitar 3,4 miliar tahun yang lalu. Tabrakan asteroid itu mungkin menyebabkan mega tsunami di planet merah mirip dengan tabrakan cik sulup di bumi. Ilmuwan telah mengidentifikasi kawah tumbukan di Mars yang mungkin ditinggalkan oleh tabrakan komet atau asteroid dengan permukaan planet. Kemungkinan besar benda luar angkasa itu mendarat di lautan, di dataran rendah utara Mars. Tumbukannya sangat kuat sehingga menyebabkan mega tsunami. Sebelum penelitian terbaru, lokasi pasti kawah tabrakan itu belum diverifikasi. Itu masih berupa teori. Untuk memastikannya, sebuah tim astronom melakukan simulasi tabrakan komet dan asteroid di area yang mereka duga sebagai kawah tumbukan. Mereka bahkan menamai kawah ini Pol. Pol memiliki luas 109 km dan terletak di wilayah yang hampir 120 meter di bawah permukaan laut. Simulasi itu membentuk beberapa kawah dengan ukuran yang sama dengan Pol. Salah satu simulasi menyatakan bahwa kawah-kawah ini ditinggalkan oleh asteroid selebar 8 meter yang mengalami hambatan kuat. Simulasi lainnya menunjukkan bahwa kawah-kawah itu disebabkan oleh asteroid yang lebih kecil dan memiliki resistensi yang lebih lemah. Tapi menurut kedua simulasi itu kawah tabrakannya berdiameter hampir 112 km. Tabrakan tersebut menghasilkan mega tsunami hingga 1500 km jauhnya dari pusat lokasi tabrakan. Simulasi ini juga membantu ilmuwan memperkirakan ketinggian tsunami. Tingginya sekitar 250 meter hampir setinggi menara Eiffel. Para peneliti juga mengatakan bahwa kawah Pol mungkin mirip dengan kawah tumbukan Ciksulup di planet kita. Asteroid Ciksulup seperti yang kita kenal sekarang diakini berasal dari bagian terluar tata surya. Benda angkasa ini setidaknya berukuran 10 km. Asteroid ini menabrak perairan laut dangkal di dekat semenanjung Yukatan. Hantamannya sangat kuat sehingga meninggalkan jejak di seluruh permukaan planet. Pada tahun 2021 para peneliti menemukan bahwa tabrakan tersebut telah menciptakan megariak ke dalam kerak bumi di wilayah Lusiana Tengah saat ini. Sebuah studi yang lebih baru menunjukkan bahwa asteroid tersebut juga memicu tsunami yang begitu dasyat sehingga mengikis sedimen dasar laut yang berjarak separuh bumi. Tim ilmuwan mereka ulang kejadian-kejadian dalam 10 menit pertama setelah tumbukan. Rekaan tersebut menunjukkan bahwa asteroid itu menghasilkan gelombang hingga 30 ribu kali lebih besar daripada salah satu tsunami terbesar yang pernah tercatat yakni tsunami samudera India yang menghantam Indonesia pada tahun 2004. Tabrakan itu memindahkan begitu banyak air sehingga menciptakan gelombang setinggi hampir 1,5 km. Itu seperti dua Burj Khalifa yakni bangunan tertinggi di dunia yang ditumpuk. Dan pastinya area yang kosong itu tidak kosong untuk waktu yang lama. Lautan menyembur kembali untuk mengisi kawah tapi dalam prosesnya air laut itu hanya tertahan di tepi kawah dan hal ini menghasilkan lebih banyak gelombang. Setelah itu gelombang tsunami setinggi lebih dari 10 meter menjalar ke seluruh dunia dengan kecepatan 1 meter per detik menghantam semua garis pantai yang dilaluinya. Bayangkan ada bangunan tiga lantai yang menghampirimu dengan begitu kencangnya. gak heran kalau gelombang terbesar dan tercepat terjadi di dekat area tumbukan di perairan terbuka Teluk Meksiko. Ombak itu naik setinggi lebih dari 100 meter itu lebih tinggi dari patung Liberty dan bergerak dengan kecepatan 10 kali lebih besar dari gelombang tsunami yang lebih jauh. Tapi mari kita kembali ke planet merah. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak hanya satu tapi dua mega tsunami bisa terjadi di Mars. Tsunami ini bisa dipicu oleh dua tabrakan meteor yang berjarak jutaan tahun. Di antara dua tabrakan ini Mars mengalami periode perubahan iklim. Akibatnya air cair di permukaan Mars berubah menjadi es. Dengan kata lain tumbukan asteroid pertama kemungkinan besar menghasilkan gelombang yang terdiri dari air cair. Dan tsunami kedua kemungkinan besar terbentuk dari bongkahan-bongkahan air es yang membulat. Ngomong-ngomong asteroid terbesar yang pernah menabrak bumi mungkin bukanlah asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan yang jauh lebih dasyat kemungkinan besar terjadi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bukti baru yang ditemukan para ilmuwan di barat laut Australia menunjukkan bahwa asteroid yang kumaksud ini berukuran 19 sampai 29 kilometer. Asteroid itu menghantam bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melepaskan energi yang tak terbayangkan. Hal ini bikin aku mikir gimana kalau hal seperti itu terjadi di masa kini? Lebih dari 30 ribu objek yang mengitari bumi akhir-akhir ini berpotensi menabrak planet kita. NASA menganggap sekitar 1.500 diantaranya berpotensi berbahaya. Batu-batu luar angkasa ini merupakan sisa-sisa yang tertinggal setelah tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sebagai contoh di tahun 2004 para astronom menemukan asteroid besar yang mendekati bumi. Pengamatan pertama menunjukkan bahwa kemungkinan batu angkasa itu menabrak planet kita kurang dari 3 persen. Asteroid tersebut diberi nama Apopis ukurannya lebih dari 365 meter dan beratnya sekitar 20 juta ton. Asteroid ini akan melintasi langit pada tanggal 13 April 2029. Apopis akan melintas pada jarak sekitar 30 ribu kilometer dari permukaan bumi. Tapi meskipun batu antariksa ini akan melintasi bumi pada tahun 2029 bukan berarti ia tidak akan kembali lagi 15 tahun kemudian yaitu pada tahun 2036. Kalau objek semacam itu menabrak planet kita konsekuensinya nggak bisa diprediksi. Mulai dari kaca yang pecah dan jendela yang rusak hingga sebagian besar bentuk kehidupan yang musnah dari muka bumi. Mungkin bakal ngaruh ke internet juga. Gegasan yang terakhir tadi nyaramin banget sih tapi untungnya teknologi modern mungkin bisa membantu kita menghindari konsekuensi bencana. Para ahli telah mengembangkan beberapa cara untuk mencegah terjadinya bencana di dunia nyata kayak yang di film-film itu. Salah satunya kita bisa menggunakan pesawat antariksa untuk membelokkan pengunjung dari luar angkasa ini dari jalurnya atau bisa juga dengan cara meledakannya. Ilmuwan juga bisa memperlambat kecepatannya dengan bantuan sinar matahari yang terpusatkan atau kita mungkin bisa menariknya dengan traktor gravitasi. Ini adalah pesawat ruang angkasa teoritis yang bisa memengaruhi objek di luar angkasa tanpa menyentuhnya. Dalam film-film sci-fi asteroid besar seringkali menyelinap mendekati bumi dan menjadi kejutan yang tidak mengenakan bagi para astronom. Asteroid ini meluncur menuju planet kita dengan kecepatan sangat tinggi dan baru diketahui beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum tabrakan. Kenyataannya para ilmuwan terus mengamati semua objek besar di lingkungan bumi. Artinya akan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu sebelum tabrakan terjadi. Ada tiga jenis misi yang bisa dipersiapkan ilmuwan dalam waktu singkat. Misi tipe 0 adalah saat sebuah wahana antariksa yang berat meluncur ke arah si penyusup dengan satu tujuan yaitu membelokannya dari lintasannya. Dalam kasus ini para astronom harus mengandalkan informasi yang sudah tersedia. Misi tipe 1 akan melibatkan pengintai. Wahana ini akan diluncurkan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang batu antariksa itu. Baru setelah itu wahana utama akan diluncurkan. Dengan informasi yang lebih akurat perjalanannya akan jauh lebih produktif. Dan kalau para ilmuwan memilih misi tipe 2 mereka akan mengirimkan pengintai dan wahana antariksa kecil bersamaan. Wahana antariksa akan membelokkan asteroid sedikit dari lintasannya. Kemudian pengintai akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan data ini wahana antariksa akan menyelesaikan tugasnya dengan dorongan kedua yang lebih halus. Kalau metode ini tidak ada yang berhasil satu pun kita bisa mencoba masuk ke dalam tanah atau bahkan membangun tempat berlindung di dasar laut. Tapi dalam kasus ini kita harus menemukan sumber energi yang dapat membantu kita bertahan hidup setidaknya selama beberapa dekade. Ditambah lagi kita harus menciptakan sistem pendukung kehidupan yang bisa menjaga udara dan air tetap segar. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih.